Seorang ibu hamil di Bengkulu nyaris diamuk warga dan pedagang karena kedapatan mencuri tas berisi uang puluhan juta rupiah. Sementara di Wajo, Sulawesi Selatan, wanita parubaya tertangkap tangan mencuri uang dan emas di salah satu toko pertanian. Seorang ibu hamil dievakuasi polisi usai tertangkap tangan mencuri dan nyaris diamuk warga dan pedagang di pasar tradisional desa Marga Sakti Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu. Ibu rumah tangga yang tengah hamil tujuh bulan ini mencuri tas berisi uang puluhan juta rupiah milik salah satu pedagang. Dalam beraksi pelaku kerap membawa anak balitanya dan menyamar sebagai pembeli. Pelaku diketahui sudah sering beraksi dalam beberapa bulan terakhir. Polisi menyita satu motor, buku rekening, kartu ATM, satu ponsel, serta perhiasan emas seberat 4 gram yang diduga hasil kejahatan. Kadang-kadang menggunakan modus bawa anaknya, anaknya umur tiga tahun dibawanya belanja, jadi dia pesan barang banyak, kemudian lengah penjual diambil pas penjual tersebut. Kalau total kerugiannya apa? Total kerugian ada puluhan juta rupiah. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, seorang wanita parubaya nyaris diamuk warga, usai tertangkap basa saat mencuri emas dan uang di salah satu toko pertanian. Dalam aksinya yang terekam CCTV, pelaku membongkar laci dengan cepat mengambil uang tunai puluhan juta rupiah, serta puluhan gram emas. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tempe untuk diperiksa lebih lanjut dan harus mendekam sementara waktu di selotahanan. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu Utara, Bengkulu, Amar, Sengkang, dan Ismail Mugoy News melaporkan.